Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Berjumpa lagi bersama saya Putriana Tandra dalam Murotal Muhammadiyah Soron Talkshow Senang sekali rasanya saya dapat menemani teman-teman Selama 20 menit ke depan Tentunya dengan tema yang menarik Dan arah sumber yang berkompeten dalam bidangnya Untuk teman-teman yang baru pertama kali menonton Murotal Jadi Murotal adalah program bertajuk talkshow Yang menginspirasi dan juga seru Dengan arah sumber yang luar biasa So teman-teman jangan lupa untuk stay tune terus Di channel Youtube Unamin TV Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini Tekan tombol subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan info menarik Dari channel Youtube Unamin TV Di sesi Murotal kali ini Kita akan sharing terkait Biro SDMH Bersama narasumber kita Beliau adalah Kepala Biro SDMH Universitas Muhammadiyah Sorong Beliau juga merupakan Ketua Pusat Studi Wanita dan Anak Serta menjadi Wakil Ketua Aisyah Ranting Selain itu beliau juga pernah menjabat Sebagai dekan pertanian tahun 2003 Sampai dengan 2020 Jadi siapakah beliau? Beliau adalah Ibu Musna Ardine Abdul Ghafur SPMSI Halo Ibu Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, kabar baik Langsung saja kita mulai berbincang-bincang ya Bu Yang ingin saya tanyakan Pekerjaan seperti apa yang dikerjakan Di Biro SDM Bu? Jadi Biro Sumber Daya Manusia dan Hukum itu Merupakan salah satu lembaga Yang ada di Universitas Muhammadiyah Sorong Yang tugas pokoknya adalah Membina Mengkoordinir Sumber daya yang ada di Universitas Muhammadiyah Sorong Sumber daya yang ada itu meliputi Sumber daya dosen Dan staff tenaga kependidikan Atau pegawai Yang ada di Universitas Muhammadiyah Sorong Ya baik Bu Kemudian ada juga pemberian beasiswa kepada dosen Untuk melanjutkan studinya nih Bu Nah sudah berapa banyak dosen Yang sudah disekolahkan oleh kampus Untuk melanjutkan studi mereka Ke jenjang S2 maupun S3 Oh iya Jadi Di Universitas Muhammadiyah Sorong ini Menjadi salah satu tugas dari Biro Sumber daya manusia dan hukum adalah Memberikan pelayanan kepada dosen Salah satu diantaranya adalah Mengusulkan beasiswa kepada dosen Untuk melanjutkan studi baik S2 dan S3 Sesuai kebutuhan yang ada di program studi masing-masing Jadi dosen yang sudah disekolahkan terhitung di periode tahun akademik 2021-2022 ini Ada 38 dosen S2 yang sedang disekolahkan Dan 30 dosen S3 program atau program doktor Itu semua mendapatkan beasiswa dari Universitas Muhammadiyah Sorong Ya baik Bu Dengan banyaknya jumlah dosen yang sudah menerima biaya sekolah dari kampus Pasti ada tujuannya Bu Kira-kira apa tujuan pemberian beasiswa tersebut kepada dosen untuk kampus Bu? Ya jadi tujuan pemberian beasiswa itu yang pertama adalah Karena memang tuntutan dari program studi itu Untuk mendapatkan kualitas atau penilaian mutu Itu harus didukung oleh sumber daya dosen yang berkompeten Jadi sekarang ini kalau mau akreditasi program studi itu Dituntut 30% dosen harus berpendidikan doktor Dari jumlah dosen yang ada di masing-masing program studi Maka kami di Biro Sumerdaya itu Merancang sedemikian rupa Membuat program mengusulkan pembiayaan kepada dosen Yang akan disekolahkan baik studi S2 maupun S3 Nah kebutuhan itu tentunya berdasarkan usulan dari masing-masing program studi Untuk peningkatan tentunya program studi itu ya Kualitas mutu dari program studi itu Juga tujuan utamanya adalah memberikan kualitas mahasiswa ya Alumni yang terbaik dari masing-masing program studi itu Karena bagaimana mungkin mahasiswa kita itu bisa berkualitas Bisa mencapai standar mutu Kalau dosennya tidak diberi pendidikan lanjut Atau tidak dibekali lagi dengan pendalaman lagi keilmuannya Sehingga kemudian untuk tahun 2021-2022 ini Kami di Biro Sumerdaya Mengusulkan pendanaan untuk sekian jumlah dosen Yang harus disekolahkan ke jenjang S3 atau program doktor Ya baik Bu Kemudian seberapa penting peningkatan SDM itu sendiri di kampus Bu? Sangat penting Kampus ini baru akan mencapai standar mutu Atau boleh dibilang maju Kalau kita bangun sumber dayanya Sumber daya manusianya Jadi setelah kepemimpinan yang baru ini Target yang diprioritaskan adalah Memberikan pendidikan lanjut lagi kepada para dosen Supaya bisa lebih berkompeten lagi di keilmuannya Kemudian tentunya juga lebih meningkatkan mutu program studi Di mana dosen itu mengajar Atau di mana home base dari masing-masing dosen itu Itu penting karena standar mutu dari pendidikan kita Dinilai dari kualitas akreditasi program studi itu Jadi dengan jumlah dosen yang memiliki standar kualitas Yang dituntut dalam akreditasi Tentunya kita juga berharap Masing-masing program studi itu mencapai standar mutu Yang dituntut oleh pemerintah dan masyarakat Baik Bu Ibu kan sebagai kepala biro SDMH Universitas Muhammadiyah Sorong Dengar-dengar Ibu juga sebagai ketua pusat studi wanita dan anak Serta menjadi wakil di Aisyah Ranting ya Bu Nah bisa diceritakan kegiatan apa saja yang Ibu kerjakan di luar kampus Ya jadi sebenarnya itu bukan di luar kampus Karena kan kegiatan menjadi ketua pusat studi wanita dan anak Atau PSWA Universitas Muhammadiyah Sorong itu kegiatannya juga di kampus Kemudian sekretariatnya di kampus Kemudian menjadi wakil ketua Aisyah Ranting Universitas Muhammadiyah Sorong juga Kegiatannya juga di seputaran kampus bersama Dharma Wanita Universitas Muhammadiyah Sorong Jadi kegiatan itu menjadi tugas tambahan selain sebagai kepala biro sumber daya manusia dan hukum Baik Bu untuk pertanyaan terakhir Sebagai kepala biro SDMH Unamin Adakah pesan dan motivasi Ibu untuk staff dan dosen lainnya Agar dapat memajukan Universitas Muhammadiyah Sorong ke depannya Ya jadi kepada teman-teman staff maupun dosen yang ada di Universitas Muhammadiyah Sorong ini Saya mengajak kita semua untuk sama-sama aktif dan memajukan kampus ini ke depan Karena kalau bukan kita lagi siapa yang harus melakukan pengembangan kampus ini ke depan Jadi kemajuan kampus ini ada di tangan kita Jadi teman-teman semua tugas dan tanggung jawab baik menjadi staff maupun sebagai dosen itu adalah amanah Amanah yang diberikan oleh Persarikatan Muhammadiyah kepada lembaga kampus kita ini Kepada kita sebagai staff maupun dosen untuk memajukan kampus ini Nah karena kita diberi amanah diberi kepercayaan ini menjadi satu yang harus kita bertanggung jawabkan di dunia dan di akhirat Jadi kita mari kita sama-sama bertanggung jawab penuh Melaksanakan tugas secara serius Kemudian penuh tanggung jawab, ikhlas demi kemajuan kampus ini ke depan Semoga pengabdian kita di kampus ini akan mendapatkan pahala kebaikan baik di dunia maupun di akhirat Baik terima kasih Bu atas jawabannya Ya itulah tadi perbincangan kita dengan narasumber kita hari ini Tentunya teman-teman telah menyimak jawaban yang telah diberikan oleh narasumber Nah jadi teman-teman pemberian beasiswa kepada dosen dan tenaga kependidikan merupakan upaya untuk memajukan sumber daya manusia di kampus Maka dari itu teman-teman mari bergabung bersama kami dan kita sukseskan bersama UNAMIN agar dapat menjadi kampus yang maju dan jaya Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Musnah yang telah hadir hari ini dan menyempatkan waktunya untuk datang ke studio kami Terima kasih Ibu Teman-teman saya ingatkan kembali jangan lupa untuk follow akun sosial media UNAMIN agar teman-teman tidak ketinggalan info menarik lainnya Akhirnya saya Putriana Tandra dan kru beserta para kerabat kerja yang bertugas Permit undur diri mohon maaf jika ada salah kata Terima kasih Wassalamualaikum Terima kasih